hmm, terus sekarang kerja ngapain? sekarang kerja ngapain? biasa ayo kerja dikanya nih, kerja ngapain? ini dilebus, sampai matang bismillahirrahmanirrahim makan dulu ya selamat pagi guys, kembali bertemu di vlog Reza Inholland hari Senin, udah sampai tempat kerjaan di Belanda masih dingin awalnya itu selalu salju ya hari apa itu? hari Jumat oh nggak salah, bener hari Jumat ada salju terus setiap orang bikin postingan lagi main-main sama salju nah, sialnya pas turun salju, aku harus pulang anggap kerja jadi nggak sempat bikin postingan di salju-salju oke kalau habis weekend, mau kerja tuh males banget ya banyak banget halangannya tapi kerja, tetap kerja ini sambil ngopi gimana kabar kalian semuanya? mau dibuat lanjut kali ini kita minum dulu ya tadi aku tanya Omoja apa aja harus dibikin? ternyata nggak banyak ya cuma bikin nasi kuning, dressing, dan goreng kerupuk nah goreng kerupuk itu prosesnya lama dan terus sebelum aku melakukan kegiatan hari ini perut harus diisi dulu ya tadi pagi udah punya rencana mau masak eh mau masak tadi pagi waktu abis olahraga aku kan bangun jam 6 pagi olahraga dulu supaya kalorinya kebuangnya hei ada yang ngantar ikan terus pingin makan pagi, pingin sarapan karena kemarin ada Ria di rumah kita makan-makan tapi ternyata sibuk ngedit anak ngedit sini akhirnya nggak sempat makan hei barik saya, thank you Mel yaudah akhirnya sarapan langsung makan siang bareng Amba Moja jadi rencana hari ini aku mau masak sambal karena kemarin waktu di toko Kalimantan aku beli terasi itu terasinya enak banget waktu itu aku beli terasi yang bubuk ya tapi ternyata terasi bubuknya nggak ada lagi jadi ternyata sekarang aku dapat terasi yang kotak gitu tapi ini harus disimpen om terasi paling enak ini om ini ini bener-bener terasi ini terasi paling enak ya dan ini harus dihemat-hemat terasinya karena ini satu-satunya kalau ada 10 kemarin aku beli 10 cuma itu memang satu-satunya terasi lagi yaudah aku mau ganti baju dulu terus mau nyiapin nasi kuningnya jadi nanti sambil bikin sambal sama bikin masakan jadi hari istilahnya aku mau bikin telur geprek ya jadi bukan cuma ayam bisa diprek bukan cuma lele yang bisa diprek jadi telur juga bisa diprek jadi telur geprek ini teksturnya crispy ya nanti dicampur sama tepung-tepungan jadi saya cekan vlog kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nonton video yang bagus ya yes guys udah nganti baju sekarang aku mau masak nasi kuning dulu nasi kuningnya kan proses masaknya itu kira-kira setengah jam dan ini selalu pakai mentega kalau ngadar mentega bisa dipakai minyak goreng biasa ya tapi kenapa pakai mentega? karena memang ini rasanya lebih gurih dan juga creamy pakai menteganya dikira-kirain sederhana banyak nasi kuning yang mau dimasak nah ini karena berasnya banyak banget aku cukup pakai segini aja dia nggak usah terlalu over karena nanti gurihnya juga dari santan kelapa juga ada ya jangan lupa ditambahin serai serai udah kebawa keatas sama daun jeruk daun salam kunyit dan daun pandan serainya kita geprek dulu supaya aromanya itu lebih keluar dan untuk warnanya lebih bagus lagi kita pakai citrun kalau nggak ada citrun bisa pakai jeruk nipis ya ini airnya doang bakal asin bakal asem nggak rasanya gitu ya tergantung seberapa banyak kita pakai air jeruknya ini habis digeprek serainya ini yang bikin aroma nasi kuning itu lebih wangi ya karena kita pakai serai jadi kalau pakai serainya jumlahnya agak banyak juga nggak apa-apa karena aromanya akan lebih wangi otomatis ya nah ini daun pandan jadi makanya masak masi kuning itu banyak macam caranya ya ada yang nggak ditumis ada yang langsung digodok aja sama tanten ada daun pandan sama daun jeruk sama daun salam sama kunyit bubuk udah ya tunggu menteganya cair terus baru masukin salam kelapa berasnya dicuci dulu tuh aku mah nggak pelit sama bumbu kalau masak lupa pakai ini ya biasanya tuh kalau muncat-muncat kalau nggak pakai ginian udah lapar om? lapar banget kebanget kebangetan lapar banget atau lapar-lapar aja aku masakin nasi kuning dulu ya iya ini santannya aku pakai yang segini nih ini ukurannya berapa? hmm 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 berapa ya? 2 liter kalau nggak salah ya oh hampir 3 liter ini ini pakai alat ini emang enak banget nih gampang nggak buka apa-apa sekarang tinggal masukin santannya kesini tambah air lagi nah kalau pakai ginian aku udah tau nih tekanan airnya berapa semuanya 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 udah ini tinggal dikasih garam sama perasan citrun tadi atau jeruk nanti kalau udah mendidih semuanya baru kita masukin berasnya ini ya sekarang tinggal diperas kayak gini jadi ini kalau kita pakai jeruk ini warnanya tuh nggak pucat jadi warnanya bagus memkilat karena dari jeruk air jeruk ini akan menyerap warna dari kunyitnya jadi warnanya tuh nggak pucat banget kadang kita suka makan nasi kuning tuh warnanya tuh merah kuningnya tuh kuning pucat gitu jadi kalau pakai jeruk ini jadi kayak bersinar jadi warnanya kita tinggal tambahkan garam udah selesai udah sekarang kita tinggal dimasukin ini berasnya tuh udah langsung jadi nasi kuningnya tinggal nunggu airnya asat kering terus baru dikukus ya terus apinya dikecilin dulu nanti sekali-sekali diaduk karena hari selesai bisa aku harus bikin rendang juga jadi aku tuh biasanya menyiapin kelapa serundengnya tuh jauh jauh hari sebelumnya ya biasa itu hari jumat aku bikin kalau ada waktu hari jumat aku kerjain hari jumat tapi karena kemarin hari jumat juga sibuk banget banyak kerjaan jadi aku baru bisa bakar kelapa sambil nunggu ini aku siapin dulu kelapanya begitu baru masak ya oh ya hari ini aku juga mau tambahin tahu aku banyak-banyak pengen pengen masak tempe juga tapi ternyata tempenya lagi kosong jadi kita tuh tergantung dari supplier ya nah kayak di Indonesia Indonesia kan kalau tempe di wadong sebelah nggak ada bisa ke wadong sebelah nah kalau di sini nggak ada kita tergantung banget sama supplier jadi kata Om Bosnya tadi pagi tempe itu benar-benar kosong dari suppliernya jadi nggak ada tempe hari ini udah gantinya tahu aja sama aja ya aku kalau bikin rendang itu serundengnya atau kelapanya itu aku bakar di oven ya oven itu kan derajatnya 160 terus selama 2 jam jadi setiap setengah jam aku belak-balik kelapanya supaya warna itu merata nah besok tinggal bikin rendangnya kalau udah disiapin gini lumayan juga loh waktunya lama loh 2 jam itu ngebakar rendang eh ngebakar ini ngebakar kelapa ya makanya harus dibakar dari sekarang kelapanya mumpung ada waktu masa? ya om Oce nyanyi itu bisa nyanyi om Oce halo halo Bandung sama lagunya itu itu aja mulu lagunya jadi banyak sih jumlah kelapanya ya yang harus dibakar jadi biasanya aku tuh sebanyak ini penuh 1 tray dan jumlahnya tuh 4 tray biasanya karena rendangnya tuh dimasak besok 35 kg daging jadi harus banyak kelapanya juga C Duo kalau di Indonesia enak ya kelapanya tuh serundeknya tuh udah ada yang jual ya di pasar ya kalau gak salah ya bener kan gitu kan ya itu tinggal beli bumbu rendang lengkap di pasar itu udah dapet kelapanya udah dapet bumbu-bumbunya tinggal cemplung-cemplung aja nah duo duo guys ini udah 4 ya nah dibakarnya tuh jadi di oven di rumah biasa juga bisa bakar ya pakai oven aja kita pakai itu otomatis kalau di oven itu udah 160 derajat ini muka lebar banget kayak alas tumpeng 17 Agustus ya nah ini aku bakar selama 2 jam jadi setiap setengah jam aku aduk karena sampai sekarang tuh masih banyak nanya serundengnya berapa lama dibakar terus derajatnya berapa dan 60 derajat 2 jam jadi sebulak-bulak nanti ya udah sekarang aku mau nyiapin dulu untuk bahan sambal karena juga perut udah laper jadi hari ini tuh ya bikin sambal terasi pakai terasi yang enak sama telur geprek sama tahu goreng nah ini nasi kuningnya udah kering airnya tuh dari sini aja udah kelihatan ya warnanya tuh bagus terus dan ini tinggal dikukus dikukusnya juga gak usah lama-lama setengah jam ini udah cukup ya cakep ya warnanya ya oke guys ya kita nyambal dulu jadi ini aku tanpa sengaja ketemu terasi merek ini udah gak apa-apa lah aku tuh gak perlu endorse-endorsan lah ya jadi kalau emang barangnya bagus bisa kita share sama-sama bisa kita krimati sama-sama kenapa enggak jadi ini mereknya Syok ini bener-bener aku beli ya dari si Duarjo mudah-mudahan mudah-mudahan nyonya Syok nonton ya jadi ini terasi aku suka banget pernah dulu dapat sekali di toko Kalimantan juga tanpa sengaja ini toko Kalimantan adalah toko online bukan toko online toko produk Indonesia jadi vlognya tuh hari Senin kemarin tuh nonton doh jadi kalau mau masukin produk-produk yang punya UMKM punya usaha apa di Indonesia usaha terasi kayak usaha rempeyai kayak usaha apa itu nanti bisa dibantu sama beliau untuk dijual produknya di Belanda ya tapi nanti ada tapi hubungin adminnya jadi kalau mau lihat bagaimana cara bisa menjual produk Indonesia produk sendiri perniagaan UMKM ke Belanda itu nanti silahkan hubungi toko Kalimantan ya nah ini Instagramnya ada di bawah ya silahkan di follow akun Instagramnya nanti ngobrol aja kata Bang Reza kata Om Reza kata Kak Reza kata Reza kata toko Kalimantan bisa membantu usaha untuk dijual ke luar negeri jadi udah ada beberapa yang akhirnya bisa tembus masuk ke luar negeri ya kayak Rendang Cincang Uniriza kayak PNP eh PNP Bunan akhirnya juga bisa masuk ke sini terus masih banyak lagi yang lainnya nah ceritanya aku pernah dapat ini di toko Kalimantan terus yang bubuk itu rasanya enak banget rasanya enak banget loh jadi aku waktu itu habis atau gimana ceritanya pokoknya gak ketemu lagi lah akhirnya dapat sekarang dapat yang ini tapi katanya sama enaknya malah lebih kajam tuh baunya yang ini daripada yang bubuk aku gak tau nah sekarang aku mau bikin sambalnya sambal terasi tapi aku akan tambahin kacang mede supaya rasanya lebih enak lagi pernah ada di vlog aku sebelumnya juga terus kalau dulu waktu bikin aku bikin vlog itu pengennya bisa gak di kacang yang diganti kacang kacang tanah kan judulnya sambal terasi kacang mede kenapa diganti kacang tanah tapi kalau mau coba gak apa-apa silahkan aja coba ya jadi bubuknya itu kayak ini biasa aja kayak sambal terasi biasa cabai rawit pakai cabai merah pakai tomat pakai bawang terus nanti tinggal ditambahin sama kacang mede yang udah digoreng tapi aku pilih kacang mede yang gak ada rasa asinnya yuk aku siap-siap dulu ya wih yang habisin cia rambutnya langsung pokeng man gila langsung gila sama rambut besok mantep rambutnya iya iya kamu bawa makanan apa kalau nyiar aduh udah gak jadi dia dicabut lah kata-kata selamat tahun barunya oke guys ini untuk bumbu untuk bahan ini lah bahan sambalnya ada cabai rawit seperti biasa tomat cabai merah bawang merah bawang putih ayoo enak nikah enak enak banget enak banget waktu kita kesana itu kan yang di warmer fair ya tattoos lebih gampang lagi lebih gampang jadi turun, tau sudah pernah wow Fashion yang lama ya yang lama, bener jadi jalan kaki yang jalan bareng masih enak banget itu orang Kalimantan yang masak ya, tapi rasa padang sabar apa sabar aku tadi pagi ngelihat pak eh, tunjangnya gede-gede banget enak-enek acuman pedesnya bener-bener pedes Pake taksi, Om Oce pake taksi. Harga-hargo taksi 30 euro, dibayar 100 euro sama dia. 70 euro untuk tip. Eh, Om Oce kan begitu. Emang iya, potong rambut. 20 euro, dikasih 200 euro. Betul, Om? Iya. Betul. Terus? Apa? Kerja, Betul, Om? Terus sekarang kerja ngapain? Sekarang kerja ngapain? Biasa. Ayo, kerja ditanya nih, kerja ngapain? Kerja ngapain, Om Oce itu? Ya, itu. Ya, ngapain. Bisa-bisa. Jutu ya? Kopi-kopi kita mau Kak Risa sama Ayu. Ini direbus sampe matang. Semuanya direbus jadi satu. Sebenarnya tuh enaknya tuh pake ini ya. Sebenarnya pake apa namanya? Pake tempe. Tapi yaudahlah, tahu juga enak kok. Ini bikin tahunya crispy juga sama kayak telurnya. Kasih tepung maizena. Supaya crispy hasilnya. Jadi karena aku gak masak itu gak pake-pake takakaran yang gini-ginian. Jadi aku kira-kira aja. Tapi jumlah tepung terigunya tuh lebih sedikit dari tepung maizena. Jadi maizena ini lebih banyak. Terus ditambahin kaldu bubuk. Masukin bawang putih bubuk. Tambahin merica. Terus kita kasih air putih. Jadi ini harus adonannya harus kental ya. Ini diaduk. Pokoknya ini adonannya harus benar-benar kental. Nah ini adonannya kira-kira sekental ini ya. Tinggal masukin tahunya. Terus kita goreng di tepung. Terus kita goreng sekarang tahunya. Terus sekarang aku mau siapin telurnya ya. Jadi telurnya kita cepok biasa. Kayak klaw mata sapi. Aku bikin empat deh. Karena ada keli juga di atas. Orang empat. Tahunya. Dibie goreng sampai. Benar-benar kering tepungnya. Tambahin bumbu biar gak anyep. Nah ini sisa tepung tadi. Kita bikin untuk keluarnya ya. Nah sekarang kalau udah kecampur tepung semuanya seperti ini. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas ya. Dan harus benar-benar terendam ini. Oke guys. Sudah selesai itu. Tahunya. Sekarang aku mau pake blender ini. Supaya lebih cepat. Jangan lupa terasi. Tumpah gula merah atau gula putih. Tuh, aneh banget ini. Cobain deh. Tapi siapa tau juga nih. Yang dirumah juga punya usaha. Yang mau dipromosikan sama aku. Boleh dong ya. Kirim DM sama aku. Aman. Kita masukin ya. Ini. Cabainya. Karena tadi aku bilang aku pake kacamete sedikit. Jadi ini kesan bedenya. Aku pake yang gak sebanyak segini aja. Terus sama terasinya. Tuh, terasinya tinggal aku belah. Gini. Oh, kebanyakan. Gula merah jangan lupa. Gula merah. Udah, sekarang kita blender. Nih, sambal terasinya. Nah, guys. Ini udah mateng nih ya. Keluar geprek sama tahunya. Sekarang tinggal dimakan semua nasi putih. Itu udah enak banget. Sekarang. Sekarang kita santep ya. Ini harus pake nasi ya. Tapi aku cobain dulu nih. Sekrispy apa. Kita makan nasi ya. Bergeprek. Wuh. Udah, ini doang. Ini udah nikmat banget. Udah buka. Tutup lagi. Bilang, Reyesus, lu tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lu ya. Langsung merahmu, Kak. Sudah. Selatnya gak enak, om. Gila loh, Kelly lah. Shinjia rambut baru loh. Lu kayak itu. Cakep loh. Kayak yang anak SMA-SMA gitu. Kok? Kok? Ada anak dua nih. Anak dua? Amanah. Makanan banyak. Jangan. Jangan. Makanan banyak. Hari ini buka kuaca. Menung hari Senin. Pasti pedes banget. Kalau pas. Kalau aku bako gitu. Yang namanya juga sambel. Kalau pedes lah. Kalau manis ya. Coca-Cola. Coca-Cola. Beda ini sama yang ini apa? Mata lu pake. Nanya doang. Sulur pulang aja dulu. Gampang kan ya? Nanti tamu-tamunya suruh pulang dulu. Ini gak apa-apa lah. Ya kan om ya? Suruh pulang aja dulu. Kalau kita habis makan. Nanti kalau udah makan gitu. Baru dateng lagi. Baru santri-sampur. Gak bisa makan di tangga. Karena tangga penuh. Udah beras segala macem. Oh. Udah kenyang. Kejaan nanti. Menanti maksudnya. Aku cukupin dulu. Sampai sini vlognya. Terima kasih yang sudah nonton. Kita ketemu lagi nanti. Hari Jumat. Di cerita yang beda. Di menu yang beda. Dan suasana yang sama. Masih udah tersempur ya. Dadah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.